Halo sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Sambar Media Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tips atau tutorial Yaitu untuk mengganti lensa kamera Untuk disini yaitu lensa B-Pro Seperti ini Ini lensanya itu rusak Yang pasti ini untuk kacanya disini Ini rusak Ini disini, di depan disini Ini kelihatan ini Ini untuk kacanya disini Ini rusak Ini rusak karena jatuh Terus terang karena jatuh buat nge-vlog Ini tidak dipakai covernya ini Ini tidak saya pasang Pas saya taruh Itu jatuh, ini kebentur Ini untuk kacanya, luarnya ini Ini lecet atau mbar Dan kalau Dihidupkan itu Gambarnya itu buram Oke sebelum kita lanjut ke video selengkapnya Saya ingatkan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe dulu Dukung terus channel ini Agar ke depannya bisa lebih Maju lagi Dan tentunya bisa lebih bermanfaat lagi Buat kita semua Amin Oke Kita lanjut lagi Mungkin bagi kalian yang Punya budget lebih Untuk Kamera yang lensanya seperti ini Mungkin bagi kalian ini Ngapain diperbaiki Lebih baik diganti yang baru atau gimana Itu bagi kalian yang budgetnya itu lebih Itu lain ceritanya Tapi kalau buat Yang budgetnya pas-pasan Seperti saya Misalkan seperti ini Ini bagi saya ini masih sangat berarti Ini kamera ini sangat-sangat berharga Walaupun ini harganya tidak seberapa Tapi Untuk Kamera ini Buat saya ini sangat-sangat berarti Ini enak dibawa kemana-mana Karena ini bentuknya yang kecil Dan juga ini gambarnya juga Masih lumayan jelas Jadi Sayang kalau dibuang Atau ganti yang baru Sebenarnya sih pingin ganti yang baru Cuma Duitnya belum kebagian Oke Untuk alat-alatnya disini ada Mini blower Seperti ini Lalu ada Kain Ini nanti buat muter Dan Kuas Lalu ada Ini Jarum Untuk mencungkil Ini seperti ini Ini Lumayan runcing Ini nanti tujuannya ini untuk mencungkil Lalu ada lagi ini Lem dilin Dan yang pastinya ini Lensanya Oke ini langsung Kita buka saja Untuk lensanya Ini saya beli di Toko Online Ini untuk harganya ini sekitar 100 ribuan Oke kita langsung buka saja Lalu kalian unboxing disini Untuk lensanya Ini sudah tidak ada apa-apanya Dan ini barangnya Oke ini barangnya Ini lensanya Ini lensa GoPro Edisi 2 Atau GoPro 2 Atau 3 Ini Atau bisa dikatakan Lensa GoPro 170 derajat Kalau di Pencarian Bisa kayak gitu GoPro Lensa GoPro 170 derajat Ini Barangnya Kalau kalian mau cari Atau mau ganti Kalian tinggal cari Di toko online Itu banyak Harganya sekitar 100 ribuan Oke kita langsung Mulai saja Oke untuk langkah yang pertama Ini kita lepas dulu Untuk baterainya Ini kita lepas Ini kita singkirkan dulu Lalu untuk Yang selanjutnya Atau selengkapnya Kita buka ini covernya Cover luar ini Ini seperti ini Dan selanjutnya Kita congkel ininya Ini Ini Ininya kita congkel Pakai Tadi yang Runcing ini Nah ini Jadinya seperti ini Ini lensanya Kelihatan kan ini Yang Yang rusak Bisa kalian lihat Itu Di Ujung tengahnya Ini Ini yang rusak Baret Untuk selanjutnya Kita tinggal Lepas sini Untuk lensanya Ini Muternya Berlawanan Dengan Arah jarum jam Atau diputar Ke kiri Ini harus Hati-hati Muternya Kalau licin Kalian bisa pakai Kain seperti ini 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 Diputar Berlawanan dengan Arah jarum jam Seperti ini Oke ini Lensanya Seperti ini Jadi untuk Perbandingannya Bisa kalian Bisa kalian Bandingkan Untuk ukurannya Hampir Amat cuma Untuk kamera Yang GoPro ini Dia lebih tipis Oke kita langsung Pasang saja Yang depan Untuk menghindari Kalau ada debu yang masuk Kita Membuat ini Untuk Memangnya ini Pakai Blower Seperti ini Nah ada Ke bawah Lalu untuk Selanjutnya Ini tinggal Kita pasang saja Untuk Cara pemasangannya Yaitu Mengikuti Arah jarum jam Putarannya Untuk Putarannya itu Mengikuti Arah jarum jam Seperti ini Untuk masuknya Untuk masuknya Itu kira-kira Setengah Lalu kita Tinggal atur Fokusnya Caranya Yaitu dengan Menghidupkan Kameranya Ini Kita pasang Kamera Batainya Lalu kita Nyalakan Untuk selanjutnya Kita tinggal Atur Untuk Fokusnya Dengan cara Memutar Sampai ketemu Untuk Cara Fokusnya Seperti ini Oke Ini Sudah Beres Lalu Untuk Selanjutnya Ini Kita matikan Saja Lalu Untuk Selanjutnya Kita tinggal Lem Ini Tadi Yang Bagian Dalamnya Sini Ini Kita Lem Kita Pakai Lem Lilin Ini Tujuannya Itu Agar Tidak Muter Lensanya Atau Kalau Suatu Waktu Lensanya Kotor Kita Lap Itu Untuk Mencegah Lensanya Muter Karena Kalau Sudah Muter Itu Nanti Kita Susah Sendiri Kita Harus Merefokus Kembali Karena Ini Saya Tidak Punya Alat Yang Buat Tembak Itu Kita Pakai Korek Seperti Ini Gak Apa Apa Yang Menteri Lem Bisa Sair Lalu Kita Pakai Seperti Ini Jangan Pakai Tangan Ini Karena Ini Panas Jangan Banyak Banyak Seperti Ini Talen Di Bagian Dalam Ya . Tan Tidak 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 oke jadi seperti ini ini setelah di lem tadi lalu untuk yang kita pasang untuk tutup ini seperti ini dan lalu kita pasang untuk cover bagian luarnya terakhir untuk cover bagian luarnya oke ini sudah beres dan ini hasilnya seperti ini oke kita coba hidupkan oke dan ini hasilnya seperti ini dan hasilnya dia sudah oke dan dan untuk waterproofnya ini kita bisa pasang seperti ini dan seperti ini ini sudah oke bisa kita pakai kembali oke dan ini setelah diperbaiki seperti ini hasilnya sudah tidak ada lagi itu yang gelap-gelap di tengahnya itu sudah tidak ada lagi oke jadi kurang lebihnya seperti itu untuk cara mengganti lensa action cam Bipro 5 jadi rasa GoPro karena ini kita pakai lensa GoPro 2 atau GoPro 3 itu sama jadi kurang lebihnya seperti itu semoga video ini bisa bermanfaat jadi sekali lagi buat kalian sobat-sobat yang ngalamin hal yang sama seperti saya ini kalau mau mengganti atau mengganti lensanya dengan yang baru kalian bisa ikuti cara-caranya seperti itu tadi untuk lensanya kalian bisa beli di toko online itu biar gak susah-susah nyarinya itu harganya sekitar 100 ribuan oke jadi kurang lebihnya seperti itu terima kasih untuk waktunya sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb